Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di youtube channel Junior Paramita Seperti yang kalian lihat, kali ini kita akan review Golden Lamiyan Penasaran banget karena store nya Golden Lamiyan itu Sekarang udah banyak banget dimana-mana Dan kali ini kita lagi ada di salah satu Store nya Golden Lamiyan Jadi gak hanya jual soal mie aja Mereka juga jual dimsum, somai Lumpia, dan lain-lain Oke langsung aja kita order yuk Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa Subscribe sekarang ya Ini dia yang aku order 2 paket Dari Golden Lamiyan seharga 56 ribu aja Buat yang pengen dapetin promo Kayak gitu, jangan lupa kalian pantengin aja Instagramnya Golden Lamiyan Dan ini untuk area tempat Makannya ini lumayan nyaman banget ya Apalagi bisa dibilang untuk store nya ini cukup baru ya Jadi bener-bener masih fresh banget gitu Sambil nunggu Lamiyan nya dibuat Sekitar 15-20 menit Kita duduk-duduk dulu yuk Oh iya, untuk Lamiyan ini sebenernya bisa dibilang ramen gak sih? Dan ini dia Extra Spicy Chicken Soup Selain pesen Lamiyan yang tadi Aku juga pesen pangsit goreng Terus pangsit gorengnya tuh ditusukin kayak gini Jadi kayak sate gitu ya Dan ini aneka kondimennya Saos dan sambel-sambelannya Oke jadi disini selain ada mie nya Ada telur, topping ayam, sayuran, daun bawang Terus kayak ada taburan bawang goreng gitu deh Dan untuk pangsitnya ini Satu porsi itu ada 3 piece ya Dan ini lumayan menggiurkan banget gak sih? Apalagi untuk porsinya ini bisa dibilang Porsi jumbo ya Jadi bener-bener lumayan banyak gitu Terus untuk tipe mie nya itu Tipe mie yang agak tebal Tapi mie lurus gitu ya Dan untuk di menu Extra Spicy Chicken Soup ini Kalian bisa pilih Pedasnya itu mau level berapa Untuk tingkatannya itu level 1 sampai level 3 Tuh kuahnya Untuk kuahnya rasanya oke sih Cuma kalau dibilang pedas Ini menurutku gak pedas sama sekali ya Padahal ini udah di level 2 Ya agak kerasa sedikit banget sih pedasnya Jadi biar lebih total Kayaknya kita harus tambahin sambel-sambelan Yang udah disediain disini Oke untuk sambel yang tadi itu Sambel Ebi ya Terus ini disini kan juga ada beberapa sambel Dan ini adalah sambel Chili Oil Langsung kita tambahin aja secukupnya Terus setelah itu kita aduk Karena tadi kita pesen 2 porsi Jadi yuk kita racik porsi yang satu lagi Sebelum kita racik Jadi kita seruput dulu ya kuahnya Disini aku agak kaget sih Dan agak kayak tersedak gitu Karena menurutku disini Rasa ladanya itu lumayan kuat banget Jadi kayaknya tingkat pedasnya mereka tuh Dibarengin sama lada gitu deh Oke sekarang lanjut Kita racik porsi yang kedua Oke kali ini aku cobain Untuk sambel Ebi Asin, gurih Tapi untuk tingkat pedasnya tuh dikit banget Dan sekarang aku mau cobain Untuk sambel lemonnya Rasanya itu agak asem Tapi cukup pedas Ini oke sih Dan yang terakhir Kita cobain untuk Chili Oilnya Chili Oilnya ini Kurang asin sih Terus level pedasnya itu Bener-bener mirip Sama si sambel Ebi tadi Oke langsung aja kita racik sekarang Dan pertama-tama Aku mau cobain untuk topping ayamnya dulu nih Jujur topping ayamnya itu Enak banget Apalagi mungkin tadi ya Sebelum kita aduk Jadi dia tuh sebenernya Teksturnya agak crispy gitu Oke langsung kita coba aja yuk Bismillahirrahmanirrahim Awalnya aku masih bingung sih Sama rasanya Sebenernya ini rasanya mau kemana Karena udah aku campurin Sama beberapa topping sambel-sambelnya itu Kayaknya masih kurang klik gitu Lanjut makan topping ayamnya lagi Oke untuk topping ayamnya ini Enak banget sih Bener deh Dan sekarang aku mau cobain Pangseed gorengnya Oke jadi ini untuk Pangseed gorengnya itu Crispy banget ya Jadi kalau kalian bisa dengerin Ini tuh sebenernya Keriuk banget 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 Dan sekarang kita lihat dulu yuk Untuk isian pangsit gorengnya itu apa sih Oke kalau dari sini sih Ini keliatannya kayak jamur gitu ya isinya Cuma setelah dimakan dan dirasain lagi Ini tuh ada udang gitu loh Di dalam pangsitnya ini Jadi ini udang dibalik pangsit ya Bukan dibalik batu Nah crispy banget kan Sekarang kita lanjut Untuk habisin mie-nya Jujur ini porsinya itu Banyak banget ya Kebayang gak sih Kalau dua porsi yang tadi Kita makan sendiri Wuuuuh Ngiler deh ini Terima kasih telah menonton! Jujur Tepung ayam crispy-nya ini Pas bercampur sama kuah mie-nya itu Bener-bener jadi makin enak banget Dan aku ketagihan banget sih Sama topping ayam-nya ini Mungkin ada ekstra topping-nya gak sih? Oke lanjut Abisin Enak banget Oke mungkin nanti aku akan balik lagi sih Kesini untuk cobain Yang dry ramen-nya itu ya Bukan dry ramen sih Tadi menunya pokoknya yang kayak ada Kering gitu deh Dia gak berkuah gitu Aku lupa namanya apa Jadi selain menu yang aku pesen ini Tadi aku juga pesen pangsit goreng Dan untuk minumnya itu Aku pesen oca Untuk oca-nya itu refill ya Dan ini dia nih Part terakhir yang paling ditunggu-tunggu Dan yang selalu Dijadiin kuncian Menggiurkan banget Gak sih Jujur waktu pertama datang itu Telurnya keliatan kuning banget Dan kering gitu Kayak telur ayam negeri sih Cuma setelah kita aduk Bareng gini Telurnya jadi keliatan menarik banget Gak sih? Apalagi kalau sebelum dimakan itu Direndam bareng kuahnya Dan masuk ke mulut Pasti lumer banget Oke last bite Menurutku Selain ayamnya Yang bikin kuahnya Jadi terasa gurih Dan enak banget Itu topping bawangnya sih Alhamdulillah Enak dan kenyang Eits Tapi kita masih punya Pangstit goreng loh Enaknya kita makan Pakai apa ya? Aku ada ide Alhamdulillah Semuanya udah abis Walaupun sambil Kekenjangan banget Total makanan tadi Untuk berdua Rp87.000 Sudah termasuk pajak Dan sekian dulu Untuk videonya Kalau kalian suka Jangan lupa like dan komen ya Dan buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Thank you for watching Bye bye